Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim dan non-muslim. Selamat datang di channel kami, tempat kita berbagi kisah inspiratif dan perjalanan spiritual yang menggugah hati. Di video kali ini, kita akan mendengarkan kisah mengharukan dari seorang dokter cantik yang memutuskan untuk memeluk Islam. Keputusannya tersebut membawa perubahan besar dalam hidupnya, hingga ia merasa bahwa hidupnya diriset oleh Allah. Mari kita ikuti perjalanan spiritualnya yang penuh tantangan dan berkah ini. Inilah kisah Mualaf Marcelia Yovian, seorang perempuan cantik yang berprofesi sebagai dokter dan disorot karena kisahnya saat memutuskan masuk Islam. Dokter yang akrab di sapa Cici Marci ini kerap membagikan pengalaman hidupnya lewat akun TikToknya, termasuk ketika dia memutuskan untuk menjadi seorang muslim. Rupanya, perjalanannya untuk menjadi seorang muslim, cukup berliku. Sesaat setelah menjadi Mualaf, Cici Marci mengaku masih mempertanyakan keyakinannya hingga saat itu dia belum menjalankan ibadah sholat. Demi memperkuat keyakinannya terhadap Islam, dia mencoba membuktikan kekuasaan Allah dengan meminta sesuatu hal yang menurutnya mustahil. Gue ngetes sifat Allah yang maha pemberi yang kayak di surah Al-Baqarah, cerita Marci seperti dikutip dari kanal YouTube Ayatullah Ambasador. Ketika itu, dokter muda tersebut meminta agar dia bisa menghapal empat surah Al-Quran beserta artinya hanya selama 30 menit. Surah tersebut yaitu Al-Ihlas, Anas, Al-Falak, dan Al-Fatihah. Itu gue tuliskan, gue pelototin sambil gue dengerin YouTube untuk tahu cara bacanya. Gue dengerin aja, dalam hati gue bilang, Allah kan maha pemberi, gak usah ngasih gue duit deh, Allah kasih aku hafal empat surat ini dalam waktu 30 menit, cerita dia. Dia menjelaskan, alasannya meminta hal itu adalah agar keyakinannya semakin kuat. Aku pengen nambah keyakinan aku karena itu kan akidah ya, dasar dari agama. Yaudah, Allah buktiin deh, aku mau hafal empat suratnya sendiri, hafal gue, kata Marci. Tak sampai di situ, dia juga menceritakan momen dirinya tertimpa ujian berat, tak lama setelah masuk Islam. Di saat gue baru bisa sholat, itu gue dihantam masalah berat banget. Uang gue waktu itu tinggal 23 ribu ribu, kisahnya. Padahal, saat itu dia harus membayar uang untuk apartemen senilai 16 juta rupiah. Meski ditimpa ujian finansial, dia tetap meneguhkan keyakinannya dan tidak meninggalkan sholat. Akhirnya, Marci baru menyadari kalau yang dialaminya adalah istidroj. Jadi, ketika sebelum gue masuk Islam, gue kan ngerasa dulu gue berbuat yang haram-haram, kaya-kaya aja gue, duit gue banyak, gak pernah di bawah 9 dijit. Kok ketika masuk Islam, gue bangkrut? Kan gitu ya pertanyaannya, tapi gue gak marah, gue yang kayak, yaudah gue ikhlas. Ternyata, duit gue selama ini yang halal cuma 23 ribu rupiah, ceritanya. Tak hanya kehabisan uang, Marci juga dijauhkan oleh teman-temannya, sampai dia merasa hanya sendirian. Ibaratnya, hidup gue itu lagi diriset sama Allah, Allah hancurin gue sehancur-hancurnya. Gue bahkan dijauhi oleh beberapa orang yang gue anggap sahabat yang sering gue bantu. Semua orang menjauh, jadi gue kayak sendirian, kata dia. Walaupun begitu, ajaibnya dia tidak pernah merasa kelaparan, karena ada saja orang lain yang memberikan makanan untuknya. Ketika gue bilang ke orang gue gak ada duit, gak ada yang percaya. Nah, itulah ujiannya, ujar Marci. Allahu alam bisawaf. Dari kisah dokter ini, kita belajar bahwa hidayah Allah bisa datang kepada siapa saja dan kapan saja. Meskipun menghadapi banyak ujian dan cobaan setelah memeluk Islam, ia tetap teguh dan yakin bahwa Allah selalu memiliki rencana terbaik. Hidup yang diriset oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah kesempatan untuk memulai. Kembali dengan cara yang lebih baik dan lebih dekat kepadanya. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kisah dokter ini dapat menjadi inspirasi dan penguat iman bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.